Oke Bro, bertemu lagi bersama saya, jadi untuk di video kali ini kita akan nge-review ya sebuah paket senter, yang mana ini adalah paket dari sendera ID kemarin ngirim ini seharusnya satu minggu yang lalu aku review ya tapi berhubung di rumah sakit banyak pasien ya jadi baru kali ini gue review, sorry jadi sebelumnya kita berterima kasih untuk sendera ID yang telah mempercayakan produknya kepada kita ya untuk di review dan kita akan coba padahal harusnya bikut tadi ya kita review ya tapi ya pasien di rumah sakit itu sangat merunjak dan kesibukanku sangat padat oke, nah jadi disini kita dikirimin sebuah paket senter multifunction ya yang mana ini mereknya itu dari senderai, terus tipenya itu L550 nah disini tertulis ya, kita akan baca isi-isinya dulu ya lomennya disini L550 running time dia bisa bertahan satu hari ya atau 35 jam dengan mode low white ya baterai kapasitasnya cuma 2000 mah ya, led QOB nya 6500, led biasa ya berarti 2 led dia ini ya OSCAN, handheld, magnet, basement, hawk, stand water resistance, EPX 4 ya masih tidak bisa dicelupin berlama-lama di air kena hujan gak masalah tapi jangan dicelupin oke disini materialnya aluminium beratnya cuma 1,175 gram ya untuk senter ini beratnya cuma 175 gram oke, kita akan buka dan ini senter sudah pernah aku pakai ya karena kemarin mati lampu ini, ya contoh foto senternya kita akan buka oke, di dalam kotak sudah kosong ya kita rapiin dulu sudah kosong di kotak kita akan cek-cek dulu ya disini ada manual booknya manual booknya disini macam-macam ya disini bisa ditetakin di magnet di besi bisa digantung terus yang ini bisa diputar 180 derajat disini ada light indicators oke ini bahasa cinanya dan di belakang inggrisnya atau bahasa inggrisnya oke kita dapat manual book terus biasanya oh tekan oke kita sudah mendapatkan sebuah OSB kabel OSB yang berbentuk mikro oke mikro OSB terus dan disini adalah senternya dari sentry disini ada tulisan sentry disini ada ini ya pot OSB mikronya buat nge-charge kita buka dulu ya ini kelihatan ya itu buat nge-charge disini ada light indicator kalau dihidupin dia pasti nyala nantinya ya ini ada tombol power oke disini ada hook hook buat gantung ya terus ada disini tempat magnet ya ini magnet ini bisa ini ya merekat dia ya coba ya kita cek ya tuh dia bisa merekat gitu oke nah jadi disini sentrynya bisa dibuka ya tuh bisa 180 derajat terus bisa diputar ya tuh diputar ke atas D oke nah seperti itu dan kita akan coba keterangannya ya nyalanya dulu ya kita akan pakai yang kayak gini nih kita akan coba ya pertama 1 oke 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 nah jadi ada beberapa pencahayaan ya pertama itu adalah middle terus high low merah ini apa ya red flush lah dan stroke flush ah sorry tuh stroke flush strobo nya ya tuh oke terus ini ada mode ya disini ada light ini ada light kecil kalau mau mengaktifin ini kalian harus tekanin 3 detik ya tekan 3 detik tuh langsung nyala ya tuh ada ada 3 pencahayaan ya middle high oh ada 2 aja oke ternyata ada 2 pencahayaan saja dikira tadi ada 3 oke kita akan coba terangnya dan tadi aku bilang disini LED indikatornya ada ya kita coba nih kalau dia hidup dia pasti akan nyala disini oke keterangannya tuh sangat terang ya bu ya tuh terus kita akan letakin disini tuh kalau kita kayak gini dia akan tuh oke ini sangat kuat ini tuh oke nah jadi untuk penerak keterangannya ya sangat terang banget ya tuh dan mudah kalau kita mau belajar tinggal kita puter letakin kayak gini baru nah kalau belajar gampang kan tuh jadi biar kita enak kita letakin disitu baru kita gantung atau di letakin di kulkas atau yang lain kan bisa oke kita akan coba di kegelapan ya kita akan coba di depan rumah oke kita akan coba di depan rumah oke kita akan pindah dulu oke bro jadi kita akan coba senternya di malam hari gimana terangnya ini adalah senternya ya kita akan coba balik atau kita akan buka seperti ini oke kita akan coba pencahayaan ya dari pertama yang middle dulu ya kita akan coba ini adalah yang middlenya ya sorry ada kucing ngamuk ini yang middle ya tuh seperti itu tuh ya kita akan coba yang high nya tuh high sangat terang ini posisiku lagi di belakang gitu ya terus kita akan pindah high low ada ini low ya ini low oke low nya kurang kelihatan ya high terus yang merah terus stroke nya oke kita akan coba strobo nya itu ya indikator nya kelihatan ya oke kita akan coba jalan ya mode middle dulu ya oke kita akan coba pindah mode high mode terang ya oke mode low ini ada low nya oh bukan ini mode low nya ini low ini kita akan coba mode strobo merah nya eh strobo bukan indikator merah oke oke dan tadi ada ini ya bentar dan tadi juga ada ini ya led dari ujung ini kita akan coba kita akan coba kita akan coba pindah ya kita pencet 3 detik terus dia akan pindah kurang kelihatan ya gelap banget ya coba kita akan coba tuh yang cerak jauh ini sangat gelap ya lebih mending yang ini tuh tuh lebih terang ya gue lebih luas oke kita ajar review nya kita akan kembali ke studio lagi oke untuk kalian yang mau beli senter ini bisa kalian cek di link di skripsinya untuk kalian yang suka dengan video ini bisa kalian like dan share untuk kalian yang untuk request video lainnya silahkan ditulis di kolom komentar oke sampai jumpa lagi di next episode bye bye